Bertempat di Sekretariat DPD Gerindra, Kalimantan Timur, penyerahan dukungan partai diberikan langsung oleh Sekretaris DPD Gerindra, Kaltim Seno Aji. Ada 10 bakal calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang akan menerima surat dukungan. Meski diberhentikan sebagai Ketua DPD Gerindra, Kaltim, petahana Andi Harun yang masih menjabat wali kota Samarinda akhirnya mendapat surat dukungan Gerindra. Gerindra menyetujui pasangan Andi Harun dan Syafuddin Zuhri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk maju di Pilwali Samarinda. Padahal Andi Harun sebelumnya telah mendaftar ke KPU Samarinda lewat jalur perorangan berpasangan dengan Syafaruddin. Pak Pol KWK dari 10 kabupaten kota yang kita sudah diberi amanah oleh DPD untuk menyerahkan ke masing-masing kandidat. Dan yang terakhir adalah Kota Samarinda dari kader kita sendiri adalah Pak Andi Harun bersama dengan wakil beliau Pak Saibuddin Juri. Strateginya tentu saja merebut hati rakyat itu bermacam-macam cara. Nah tentu saja visi-visi juga harus tepat untuk masyarakat dan yang kedua adalah bagaimana mengenalkan sosok tersebut. Karena di Pilkada ini tidak hanya orang tapi juga tokoh. Jadi tentu saja kita bisa mengenalkan lebih banyak terutama visi dan misi mereka ke masyarakat. Sementara itu Andi Harun mengatakan hanya sisa partai Golkar yang belum ada surat dukungan. Namun Andi Harun tetap optimis Golkar akan mendukung dirinya maju di Pilwali mendatang. Berapa partai yang semua mendukung Abang? Tinggal hanya tinggal partai Golkar saja yang belum ada surat dukungan. Tapi roman-romanya ini ya saya nggak mau mendahului tapi kayaknya roman-romanya juga ke kita. Kalaupun ada yang berbeda ya juga itu sebagai sebuah retras politik yang harus kita hargai. Tidak surprise juga apa saya nggak pernah membayangkan sebesar ini juga dukungannya. Ya di pikiran saya awalnya bahwa di Samarinda ini kemungkinan ada tiga pasar. Nah tapi perkembangan dinamika politik terutama dalam lima bulan terakhir ini itu mengalami banyak kejutan-kejutan yang saya dapatkan. Yang tadinya partai politik itu kami tidak menemukan ada indikasi kuat bahwa akan ke kita. Tapi kemudian pada akhirnya ke kita kayak Demokrat kemarin. Dengan mayoritas dukungan yang sudah dikantongi, Andi Harun optimis untuk kembali tarung di Pilwali Samarinda mendatang bersama wakilnya Saifuddin Zuhri. Hingga saat ini belum ada isu pasangan dari partai lainnya untuk maju bertarung di Pilwali Samarinda. Dihawatirkan Andi Harun Saifuddin Zuhri akan menghadapi kotak kosong. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimata Tibor. Dihawatirkan Andi Harun Adi Harun.